Terima kasih telah menonton! Gak, gak tau siah disini nih Im, harusnya Im. Im, saya kalau tau siah ngadepin ibu-ibu aja nenek-nenek. Saya udah grogi, nervous Im, gemeteran. Apalagi Im, ini Im. Aduh Im, jamaahnya muda-muda cantik-cantik lagi Im. Saya takut Im, takut. Takut? Takut apa lagi Bang? Takut ada yang naksir Im. Abang takut ada yang naksir? Apa abang takut naksir sih? Udah lah Bang. Abang harus berani. Abang udah naik mimbar. Gak mungkin mundur. Ayo Bismillah. Iya, iya. Pak Ustaz, kenapa akhirnya gemeteran? Ya, gimana gak gemeteran atau emak? Di depan saya tuh masih muda-muda dan cantik-cantik ini. Ustaz, Pak Ustaz. Kita mulai aja ya, tausianya ya. Iya, Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dulu. Ini saya bingung. Bingung, Pak Ustaz. Ini saya nyebutnya apa ya? Mau nyebut ibu-ibu tapi masih muda-muda. Mau nyebut adik-adik tapi kelihatannya sudah pada cukup umut. Ini teh, sudah pada menikah atau belum? Belum, Pak Ustaz. Baiklah, saya akan membawakan tema tausia sesuai permintaan. Yaitu temanya adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa ketemu langsung sama Bang Ustaz Fahri yang kondang itu. Iya, panggil Ustaz. Pak Firman, panggil Fahri aja. Saya bukan Ustaz. Iya, Bang Fahri. Jadi, rencananya bagaimana ya, Pak? Begini, Bang Fahri. Kondisi perusahaan sedang sulit. Karyawan pun kehilangan motivasi. Saya berharap si Raman Rohani yang menunjukkan dan memberikan semangat agar produktivitas mereka meningkat, Bang Fahri. Sebelumnya saya mohon maaf nih, Pak Firman. Saya takutnya Pak Firman salah. Kalau mengundang saya, saya kan bukan motivator. Paling tidak, kesadaran karyawan bahwa ini adalah ladang mereka mencari nafkah, Bang Fahri. Ini rencananya kapan ya, Pak, ya? Sebentar. Untuk dua hari ke depan, jadwal Bang Fahri aman. Insya Allah aman, Pak. Tapi kalau bisa nih, Pak, acaranya pagi hari aja. Soalnya kalau sore itu, Bang Fahri ada siaran radio. Baik, jam 10 ya? Ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih aman, Bang Fahri. Terima kasih. Mari silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak-Mbak semuanya. Kenapa, Pak Ustadz? Saya udah gak gemetaran lagi. Oh. Baiklah. Sekarang ada yang mau bertanya? Saya, Pak Ustadz. Mau bertanya? Iya, Pak Ustadz. Mbak belum bertanya. Tapi saya sudah tahu. Mbak mau bertanya apa? Tanya apa, Pak Ustadz? Pasti mau bertanya. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Punya jodoh atau belum? Ya kan? I, GR, Pak Ustadz. Bukan. Bukan itu pertanyaannya? Bukan itu, Pak Ustadz. Apa itu pertanyaannya? Gini, Pak Ustadz. Saya kan berprofesi sebagai perawat. Kalau saya gak komersil, nanti saya gak ada repot. Yang gak ada nanti semuanya meta gratis. Oh, begitu ya pertanyaannya? Iya, Pak Ustadz. Begini ya. Maksud saya, sebaik-baik manusia adalah yang banyak berbuat kebaikan untuk orang lain. Mbak kan perawat. Nanti tentukan banyak yang berobat. Di antara yang berobat itu kan bermacam-macam. Orang itu, ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang tidak berpunya. Tapi juga banyak orang yang kelebihan rejeki, banyak orang kaya. Nah, pada saat menolong. Mbak, jangan hitung-hitungan. Jangan lihat ini begini, ini begitu. Harus buat semuanya ikhlas menolong. Karena dengan ikhlas menolong, maka itu akan mendatangkan berkah dan akan mendatangkan jodoh. Hah? Jodoh? Jodoh sih. Apa hubungannya, Pak Ustadz, ikhlas sama jodoh? Jadi begini, apa hubungannya ikhlas dengan jodoh? Gini, kenapa saya menyinggung-nyinggung jodoh? Ya, saya kan nih, saya kan belum punya jodoh nih. Saya kan belum punya jodoh nih. Saya kan belum punya jodoh nih, ya. Mbak, mbak kan belum punya jodoh kan? Mbak belum punya jodoh kan? Alhamdulillah Pak Ustadz, udah. Udah punya jodoh? Udah. Nah, kalau begitu. Silahkan pertanyaan berikutnya. Udah punya jodoh, ya. Udah punya jodoh sih. Ada yang bertanya lagi? Bang, bang. Udah bang. Masuknya, masing, masing. Cukup. Ya, baik. Baiklah, mbak-mbak sekalian. Semua materi sudah saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum Tau Usia ini saya tutup, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun, boleh? Boleh. Rok kaya jalan sama si Dodo. Cakup. Semoga saya cepat dapat jodoh. Kita mana? Kalau gitu pantunnya kita ganti ya. Ya, Tau Usia. Maemunah jalan sama si Dodo. Semoga semuanya enteng jodoh. Amin. Maaf ya, maaf ya, punten ya, punten ya Dari semua ini, ada dong yang mau sama saya? Jangan lupa Kenapa? Kepausan ketuaan Bilahi kau mikwa di bayi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Im, im kesini im ke mimbar im cepet im Iya bang Baim ke mimbar cepet im Oke bang, baik-baik Maaf bu ya Haribu Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh